pernah berdiri masjid tertua di salah satu maju tertua di Kalimantan Kabupaten Malawi juga di kita menuju ke makam pahlawan nasional Raden Temung setiap pahlawan di desa Tekela Kecamatan Pino Utara Kabupaten Malawi pahlawan yang kita tujuan apa bisa dibuka atau dikunci Oh jadi udah bisa dimasuk ya kita lihat dari luar luar yang tertera ada tulisannya disitu tuh 1474 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama saya Widi Malawi channel jalan-jalan saya kali ini ke Kampung Liang desa Tekela menyusuri pemukiman warga dan napaktilas jejak-jejak sejarah di masa lampau yang ada di Kampung Liang untuk menuju keseberang sana saya akan menaiki perahu tambang yang berada di SDF atau terminal angkutan air di sini saya temukan warga sedang membersihkan ikan hasil tangkapan kenapa juara bulat itu juara di mana mukadabang di mana mukadabang mau jalan-jalan di sini inilah sungai melawi salah satu sungai terpanjang di Kalimantan Barat sebagai urat nadi perekonomian warga tempat berlalu lalang dan aktifitas warga untuk menyeberang cukup membayar 2000 rupiah saja tergantung jarak terima kasih telah menerima kasih telah menonton! yang di seberang itu kota Nangapino teman-teman jadi kita menyusuri sungai Melawi ini menuju ke hilir sungai jadi sebelah kanan ini desa Tekela yang di depan itu pertigaan ini jadi ini muara sungai pertemuan antara sungai Melawi ini dengan sungai Pinok di sebelah sana itu jadi kalau 32 sungai ini bertemu sama-sama banjir itu airnya meluap jadi kita hampir sampai ke Tiduan yaitu ke Masjid Jami masih tertua yang dulunya pernah ada masih tertua di sini desa Cedela dan makam pahlawan berada yang semungkung setiap pahlawan di kolos yang itu ramai pilir mudik kendaraan air Oke kita bisa sampai di ini di lantai pentingnya jadi di sebelah saya depan saya ada kapal nah itu pertigaan pertemuan sungai Melawi dan senyai Pinok di depan sana tuh ada jembatan Pinok nah jadi untuk menuju ke daeratan kita menaiki tangga seperti ini teman-teman tangga kayu yang lumayan curam rumahnya di atas sana suasananya adem suasananya adem setelah kita sampai di sini sini suasananya benar-benar sejuk teman-teman adem dan pohonnya rindang jadi ini suasana di desa Tekela jadi tujuan saya pertama itu ke Masjid Jami jadi Masjid Jami ini dulunya adalah pernah berdiri Masjid tertua di salah satu Masjid tertua di Kalimantan juga ini suasananya nah di depan sana itu itu desa Tanjung Niaga nah ini di depan saya ini di depan saya ini di depan saya ini masjidnya uh pemandangan di sini keren ini kalau malam keren kali ya jadi di seberang sana itu kota Nangapino ini desa Tanjung Niaga kalau yang ke agak hulu sana itu desa Pal nah ini pasar laut orang bilang jalan jalan apa? Geruda jadi di sini ada tanah lapang ini bisa kalau malam bisa santai di sini menang suasana malam kota Nangapino sana itu nah ini masjidnya jadi di sini dulu berdiri masjid pernah berdiri masjid tertua di salah satu masjid tertua di Kalimantan Kabupaten Mawai juga di sini sudah direnovasi seperti ini jadi masjid yang lama itu sudah lapuk bangunannya sudah tidak bisa dipakai lagi jadi direnovasi tapi tidak seperti bangunan aslinya merenovasinya kalau bangunan aslinya itu rata-rata masjid di Kalimantan itu panggung jadi semuanya terbuat dari kayu karena usiannya sudah ratusan tahun mungkin sudah lapuk tidak bisa dipakai lagi jadi direnovasi bentuknya seperti inilah kita ke sini nah jadi direnovasi bangunannya seperti masjid-masjid umumnya yang sekarang yang semi modern jadi semuanya sudah berdinding semen lantainya pun sudah keramik atapnya juga sudah dari metal nah aku bahas seperti itu jadi bangunannya sudah semi modern ya ini saja sudah terbuat dari bajaringan nah itu belum ada decknya saja nah itu mimbarnya di sebelah sana jadi direnovasi tapi bangunannya sudah tidak seperti bangunan aslinya oke teman-teman masjid ini menghadap ke arah sungai sungai Pinoh dan juga sungai Melawi yang ada di rekan sini ini kalau di google map itu sungai Kapuas namanya jadi di halamannya itu ada pohon kurma teman-teman tapi belum berbuah sih masih ini sekitar tingginya 3 meteran jadi pohonnya itu mirip pohon kelapa sawit oh berduri ini tajam jadi di suasananya disini itu masih banyak hutan jadi jalanan yang di tepian sungai ini sepanjang jalan sepanjang jalan di tepian sungai banyak kanan kirinya banyak pohonan rindang jadi seandainya jalan Kapu pun tidak terlalu panas dan ini ada pohon yang sudah kering sebelahnya itu pohon aren jadi belakangnya juga hutan kita bisa lihat masih banyak pepohonan jadi jalan disini masih sejuk masih banyak pepohonan selamat menikmati hari ini saya berkeliling di situs bersejarah dan pemukiman warga ditemani Bang Deddy sebagai warga lokal Kampung Liang Desa Tekela beliau akan menjadi target kami selama kami berada di Kampung Liang Desa Tekela selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke kita menuju ke Makam Pahlawan Nasional Raden Temunggu Setia Pahlawan di Desa Tekela Kecamatan Pino Utara Kabupaten Melawi jadi ini salah satu pahlawan nasional yang berasal dari Kabupaten Melawi jadi di depan itu bangunan makam pahlawannya jadi disana itu ada empat makam di dalam bangunan itu nah di antara bangunan makam pahlawan ini terdapat makam-makam tua juga disini saya sudah bersama Bang Deddy ini warga asli dari Kampung Liang jadi bisa tunjukkan ke makam pahlawan yang kita tuju apa bisa dibuka atau di kunci jadi tidak bisa dimasuk ya kita lihat dari luar jadi kita hanya bisa lihat dari luar apakah melongo gini jadi nama asli Raden Temung Setia Pahlawan ini Abdul Kadir nah ini makamnya teman-teman jadi lahir tahun 1771 Masehi dan wafat tahun 1875 ini pahlawan nasional dari Kabupaten Melawi yang berjuang melawan penjajahan Belanda waktu itu sebelah kirinya ada makam itu namanya Siti Zainab lahir 1843 dan wafat 1883 masih masa-masa VOC nah ini sebelahnya ini ada tulisan ada makam bernama Syafiah lahir 1733 dan wafat 1847 jadi kita hanya bisa melihat dari jendela teman-teman tidak bisa jelas gambarnya ini ini kok namanya Jawa ya Jawa ini Abdul Seribut Abdul Aziz Abdul Aziz Kar nah di sebelah yang paling kanan ini terdapat makam yang namanya itu Abdul Aziz Kartiko Aroyo Utomo atau dalam nama kecilnya itu dalam kurung itu Urib lahir tahun 1725 Masehi sampai wafatnya 1845 jadi jauh sebelum masa-masa kemerdekaan masih di masa VOC nah ini dikelilingnya itu terdapat banyak makam-makam tua yang tinggal nisannya saja ada yang dari kayu ada yang dari batu juga oke oh ini ini salah satu contohnya ini nisannya saja yang kelihatan makam tua nah itu jadi patok-patok yang dari kayu Ulin itu kayunya saja sudah rapuk jadi usianya itu dah di tahun 1800an jauh sebelum Indonesia Merdeka nah ini jadi disini juga terdapat nisan yang dari batu sama dengan yang ini nah ini terdapat nisan yang terbuat dari batu ini usianya sudah ratusan tahun juga mungkin dari family atau keluarga Raden untuk mungkung setiap pahlawan selain disini makam pahlawan juga ini komplek pemakaman umum juga di sebelah sana itu komplek pemakaman umumnya jadi warga di kampung yang ini dimakamkan di sekitar sini jadi sampai ke sana nah ini di sekitar makam pahlawan itu rata-rata makam tua usianya sudah ratusan tahun nah seperti itu ini foto ini foto Raden Temunggung Setiap Pahlawan atau bernama aslinya itu Abdul Kadir ini Abdul Kadir gelar Raden Temunggung Setiap Pahlawan lahir di Sintang Kalimantan Barat 1771 wafat di Tanjung Sukadua Melawi 1875 itu Pahlawan Nasional Indonesia dari Kabupaten Melawi pada tahun 1845 diangkat sebagai kepala pemerintahan Melawi yang merupakan aspek dari kerajaan Sintang nah ini asal-usulnya jadi masa perjuangannya itu dia sukses mempersatukan suku-suku Dayak dan dengan suku Melayu jadi mayoritas suku di Kalimantan ini kan Dayak dan Melayu di Kalimantan Barat maksudnya di Kabupaten Melawi itu mayoritas sukunya suku Dayak dan suku Melayu jadi beliau ini sukses mempersatukan suku Dayak dan suku Melayu serta bisa memperkembangkan potensi ekonomi daerah Melawi dan dia berusaha berjuang keras menghadapi ambisi Belanda pada tahun itu VOC ya yang datang di Sintang pada 1820 yang ingin meluaskan wilayah kekuasaan di daerah Melawi dalam menghadapi Belanda dia memakai strategi peran ganda merupakan sebagai pejabat pemerintahan Melawi bersikap setia pada Raja Sintang berarti dia setia pula pada pemerintahan Belanda tapi diam-diam juga dia menghimpun daya rakyat untuk melawan Belanda jadi selama tujuh tahun dari 168 sampai 1875 Abdul Kadir atau Raden Demunggung sukses menerakuan strategi ganda namun hasilnya pemerintah Belanda mengetahui strategi ini jadi tahun 1875 itu dia ditangkap dan dipenjarakan di Benteng Sakadua milik Belanda Sakadua itu di desa Tanjung Niaga ya teman-teman dulu disana itu ada Benteng dan dijadikan sebagai penjara juga untuk pribumi di masa Belanda dulu jadi pada tahun pada nomor 414 garis miring mereka garis miring tahun 1999 13 Oktober 1999 pemerintah Indonesia mengandunggerahkan Abdul Kadir Raden Demungus Dapalan sebagai pahlawan nasional dari Kabupaten Melawi nah ini terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini suasananya di kampung Masih Pak Kampung Liang ini suasana pemukiman di Kampung Liang jadi tepat berada di tepian sungai Melawi Kak Kak sendiri jalan-jalan sendiri disini oh nanti malam ini setiap hari selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lagi-lagi oke teman-teman disini saya temukan alat transportasi yang sudah lama tidak terpakai jadi di kalimantan itu dulunya transportasi airnya menggunakan seperti ini ketika jalur darat itu belum ada atau bahkan jalur darat itu masih jelek jadi orang memilih menggunakan perahu seperti ini jadi perahu ini semuanya terbuat kayu ulin sepertinya ini perahu yang lama sudah tidak dipakai sudah ditumbuhi semak-semak seperti ini nah ini bawahnya jadi dibuat seperti atap seperti bangun jadi di dalamnya itu bisa untuk tempat tinggal untuk tidur jadi dari Nangapinuh ke kota Sintang dulu pakai perahu seperti ini hilir mudiknya belanja ataupun membawa angkutan barang nah seperti ini ini sudah lama tidak sudah rusak sudah lapuk juga sudah tidak terpakai sudah ditumbuhi semak-semak seperti ini oke kita mendekat nah ini ini angkutan air yang sangat melegenda teman-teman jadi dulunya menggunakan angkutan umumnya seperti ini jadi mengangkut orang dan barang nah ini masih ada tunggu mudi ya jadi ini dulu kaca ada kacanya ini supirnya disini nah kodanya nah itu depannya jadi memang suasananya sedang masa-masa kampanye teman-teman jadi di desa-desa seperti ini aja banyak bertebaran sepanduk-sepanduk sepanduk-sepanduk pemilu ini gardu listrik jadi disini suasananya masih sejuk masih nyaman suasana udaranya karena di kanan-kiri itu masih banyak pepohonan seperti ini nah ini dibaliknya itu sungai melawi terus kita lewat disini tidak bisa kendaraan roda 4 disini hanya bisa dilalui dengan kendaraan roda 2 saja nah ini jembatannya yang sudah mulai bersema nah sebelah kiri itu sungai melawi jadi inilah perbatasan desa tekela dengan desa melawi kiri hilir jadi jembatan ini wilayahnya terakhir dari desa tekela ini batas desa lain lagi ya Pak Deddy jadi ini pintu gerbang kesana itu desa melawi kiri hilir oke jadi sepanjang jalan kita bisa melihat perahu hilir mudik nah itu speedboat walaupun cuaca panas tetap terasa tidak begitu panas karena banyak pepohonan jadi disini pun banyak pohon-pohon buah kita memasuki desa merawi kiri hilir ini ada bangunan yang sudah tidak terpakai lagi sudah kacanya sudah banyak pecah disini ada surau nur jaman surau nur jaman ini pemandangannya langsung menghadap ke arah sungai tuh keren teman-teman jadi kalau kita ke sini langsung berhadap dengan sungai nah sana itu jembatan binoh oke saya zoom saya zoom nah itu jembatan sungai pinoh oke kita lanjut terjalanan oke teman-teman sekarang saya berada di desa melawi hilir hilir disini terdapat rumah tua yang tertera ada tulisannya disitu 1474 ini cuma sudah ada renovasi karena mungkin sudah lapuk dulunya ya sekarang sudah di semen juga sih tapi semuanya masih dari kayu ulin masih nampak fondasinya bawahnya cuma atas atapnya aja yang sudah diganti seng selamat menikmati selamat menikmati ini jalan ini jalan kalau sampai ke Ili terus kemana kampung apa itu udah bukan lagi masih desa ini ya bukan lagi suka damai kita masuk panjang asik kok anginnya semilir itu murah 500 ribu 300 ribu um um ambilir sekarang ha 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.